Intro Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menggelar syukuran di Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD Balai Benih dan Induk Ikan Kecamatan Karangintang. Syukuran digelar dalam rangka peringatan Hari Ikan Nasional yang mengusung tema Ikan menyehatkan dan mencerdaskan untuk generasi unggul. Sekaligus Hari Nusantara 2023 bertema Ekonomi Biru untuk Indonesia Lebih Kuat. Bupati Banjar Haji Saidimansur menyampaikan peringatan Harkanas dan Hari Nusantara tahun ini tidak dilaksanakan secara seremonial, namun melaksanakan syukuran dan silaturahmi kepada temu lapang para pelaku usaha perikanan dalam upaya peningkatan produksi baru khususnya pembudidaya milenial. Bupati berharap dengan adanya kegiatan ini seluruh jajaran perikanan bisa merobatkan barisan karena potensi besar perikanan yang ada di Kalimantan Selatan adalah di Kabupaten Banjar. Hari Ikan Nasional, sekaligus juga teman-teman pas Laturahmi yang menurut jajaran pemerintah daerah tentu makna dari hari Ikan Nasional untuk meningkatkan daya gemar ikan di Kabupaten Banjar. Juga tadi pemerintah daerah, juga di Bantuan, 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 ini mendorong setelah pandemi melalui dinas terkait sehingga ke depan pembangunan di Kabupaten Banjar khusus di bidang perikanan di saat sementara itu Kepala Ketapang dan Perikanan Kabupaten Banjar Ahmad menyebut tempat kegiatan tersebut dinobatkan sebagai salah satu kampung ikan papuyu yang dirismikan oleh Kementerian Perikanan dan Kelautan ada 41 kolam dengan luas 2 hektare ditambah dengan kolam kecil untuk pameran sebanyak 12 kolam yang diisi berbagai ikan seperti papuyu, patin dan nila ini kita melaksanakan hari kegiatan peringatan hari nusantara dan hari temulapang temulapang perikanan, memang jadwalnya itu adalah di bulan Desember tapi karena ada beberapa kesibukan kita laksanakan pada hari ini 5 Januari kami selesaikan papuyu ini adalah agar supaya masyarakat itu dapat melestarikan karena ini sudah mulai susah dicari sebenarnya papuyu ini adalah ikan loka yang sangat digemari sangat digemari dan itu juga dipenuhkan oleh masyarakat oleh karena itu bantuan-bantuan kita usahakan supaya jenisnya papuyu karena umurnya juga sama dengan patin pak jadi 8 bulan sampai 9 bulan tapi harganya yang luar biasa ratusan ribu per kilonya nah ini yang kita-kita dorong supaya kemahomi pemidaya dapat lebih berkembang lagi oke siap dalam kegiatan tersebut juga diserahkan bantuan benih dan bakan ikan sebanyak 10 paket dari Bupati Banjar kepada pokdakan sejahtera desa Tungkaran Kecamatan Martabura serta bantuan kolam terpal sebanyak 5 paket untuk 5 pokdakan yang diwakili pokdakan harapan barokah Kecamatan Karangintan juga bantuan biofok dari BPBAT Mandiangin sebanyak 1 paket untuk pokdakan berkah mandiri sejahtera desa Cindai Alus Kecamatan Martabura dan bantuan benih papuyu sebanyak 10 ribu ekor untuk pokdakan papuyu sakti desa Karangintan Kecamatan Karangintan Tim Liputan Suara Banjar melaporkan terima kasih